Sekarang kita lanjut ke lokasi kedua yaitu di Bandungan Cirata. Oke, hari ini kita syuting lagi dengan tema yang berbeda. Oke, hari ini kita syutingnya bakalan panjang karena kita syuting di perbatasan antara peluang karta dengan Cianjur. Cianjur bakalan panjang banget. Jadi banyak yang bakal kita angkat di daerah sini. Kalian bisa menonton aja nanti keseluruhannya kalian lihat seperti apa. Jangan emosi. Jangan emosi ya kan. Kenapa sih Bu? Itu suami saya masak ya. Ada gaceng kening. Siapa yang gak panas. Panas goreng. Iya. Lakinya kenapa nih? Sakit rorongben. Dadah aja ya Bu Isha. Sekarang kita sebetul-betul Maret sekarang info makanya tapi konsumen di sini yang sering belajar ke protokol matis. Sekarang kita lanjut ke lokasi kedua yaitu di Bandungan Cirata. Harus jalan kaki. Jauh banget. Harus jalan kaki dari parkiran sampai ke Bandungannya. Nah ini kan gue sekarang udah kelihatan. Udah kelihatan kerenang cerasanya di barang. Kiri banget aja jalan-kiri jalan sumpah. Kalau ditabrak. Semoga aja enggak. Sekarang gue udah ada di tempat di Bandungan Cirata. Jadi pemenangannya mantap banget. Asli gue baru turun ke sini karena di sini banyak peraturan ya temen-temen. Kita tidak boleh parkir di sekitar Bandungan atau di sekitar Dam. Ini harus parkir jauh sejumanya. Isha baru pertama kali turun di sini? Iya betul. Baru pertama kali aku singgah di sini ya. Experien aku sangat luar biasa. Bagus banget. Katanya Isha mau foto-foto dulu nih. Iya. Aku mau foto-foto dulu. Mumpung lagi di sini. Kita lihat sekitaran sini karena lagi proses syuting di sana. Gue lagi syuting buat footage- footage aja dulu soalnya. Nanti biar mengefisienisikan waktu. So. Guys. Oke teman-teman. Ini luas banget ya. Namanya Bendungan Cirata itu kalau gak salah terbesar. Terbesar. Selain ada waduk jatiluhur itu. Eh waduk terbesar. Waduk terbesar. Dan Cirata itu kalau gak salah juga masuk ke salah satu bendungan terbesar juga. Gue kurang tahu ya selebihnya yang pasti waduk jatiluhur dan waduk tuakarta itu. Eh waduk kurang kata waduk jatiluhur dan waduk cirata itu sama-sama besar. Gue kurang tahu juga informasinya. Pokoknya bendungan jatiluhur dan bendungan cirata itu sangat besar. Dan disini tuh ada pembangkit lisit kendaraan surya. Kita duduk di sebelah sana. Cuman aksesnya gak begitu apa ya. Harus ada perhitungan yang ketat disini. Juga kita gak bisa sembarang. Sembarang untuk parkir. Jadi kita harus parkirannya ada di atasnya di warung-warung. Kita harus jalan kaki ke daerah seginya. Gak boleh banget. Gak boleh banget untuk parkir di pinggir jalan. Jadi kita harus jalan. Sebenernya gue kesini juga mau cuting anak-anak juga. Jadi jalan kaki dari atas sampai sini. Lagi jauh banget untuk di atas. Kalau olah agak disini mantep sih. Jalan kaki ke atas. Masih masuk daerah Purwakarta. Ya ke Kecamatan Klaren. Ini bisa jadiin salah satu rekomendasi wisata juga. Buat teman-teman yang mungkin ke Purwakarta ya. Dan ada nanti kita mau makan sate marangi. Mungkin juga teman-teman tahu ya. Makanan khasnya Purwakarta itu. Sate marangi, pleret itu mantep banget. Kita langsung makan setelah ini. Karena kita belum makan, belum masuk nasi juga dari pati. Kita baru makan basuh aja. Cuman ganjil perut doang. Makanan khasnya Purwakarta itu. Kita hujan aja sini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.